Support terus channel Youtube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Unjuk rasa ini diinisiasi oleh FPRK beserta masyarakat di Ketapang sekitar 70 orang. Dalam unjuk rasa tersebut, FPRK menyampaikan beberapa poin seperti menerima dan menyelesaikan kasus yang diadukan oleh masyarakat untuk diselesaikan tanpa tebang pilih. Ketua FPRK dalam hal ini Isa Ansari menyampaikan 8 poin salah satunya. Polres Ketapang harus menyelesaikan kegiatan-kegiatan tambang ilegal. Namun Polres Ketapang dalam 2 bulan terakhir sudah melakukan operasi peti atau penambangan emas tanpa izin. Dalam operasi tersebut, Polres Ketapang berhasil mengungkap kasus tersebut dalam jumlah besar. Tadi didatangi oleh teman-teman dari FPRK bersama dengan kurang lebih sekitar 70 masanya. Alhamdulillah berjalan dengan aman dan damai dalam proses penyampaian kehendak mereka. Salah satu yang disampaikan adalah kita harus seluruh aparatur kepolisian khusus ini Polres Ketapang harus bekerja maksimal. Artinya beberapa kasus yang selama ini di beberapa media sosial disampaikan, insya Allah kita akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat kebuatan Ketapang dan kepolisian. Terkait dengan beberapa hal yang disampaikan termasuk kegiatan-kegiatan ilegal, untuk Polres Ketapang sendiri, masa kita selama 2 bulan setengah dan apalagi kemarin ada kegiatan operasi peti, kita bisa mengungkap beberapa perkara. Dan ini adalah luar biasa. Kita sudah maksimal di dalam proses ini. Kurang lebih 2 jam unjuk rasa berlangsung. Polres Ketapang bersama jajarannya melakukan proses pengamanan secara humanis. Dan seluruh peserta unjuk rasa diperlakukan dengan baik. Hal ini pun diterima baik oleh peserta unjuk rasa. Dari Kabupaten Ketapang, Iqbal Arianto dan Sigit Muartakan untuk Ketapang TV Jurnal.